. Josefina lahir di Horta de Vinho, di Bages, Barcelona, dari keluarga sederhana, di sebuah pertanian. Nasib buruk terjadi ketika hewan ternaknya mati. Mereka semua harus bekerja di luar rumah. Josefina anak kelima dari tujuh bersaudara. Orang tuanya mengirimnya ke Manresa, kebiara para ibu Karmelit, di mana dia bertugas merawat anak-anak kecil yang ibunya sibuk sepanjang hari dan tidak bisa merawat mereka. Sebagai imbalannya dia menerima makanan dan gaji kecil. Dia adalah gadis pirang yang cantik, manis dan baik hati. Dia menarik perhatian semua orang yang mengenalnya. Itulah mengapa tidak mengherankan jika pemilik peternakan yang berdekatan, Dolores Guardiola, menyarankan agar Josefina tinggal bersamanya. Dolores setengah baya, dia kesepian dan membutuhkan teman dan bantuan. Setelah berkonsultasi dengan orang tua dan susternya, Josefina menyetujuinya. Di kediaman barunya, yang dikenal sebagai La Salabernada, lima kilometer dari kota kecil Artes. Di sana dia disenangi semua orang karena keramahan dan ketekunannya. Dia telah berada di tempat tinggal barunya selama sebulan, ketika pemiliknya harus pergi ke kota untuk melakukan beberapa tugas, dan dia ditinggalkan sendirian di rumah bersama seorang pekerja. Jose Garriga Junyan adalah pemuda berusia 24 tahun yang bekerja sebagai gembala sapi. Sejak pertama dia melihat Josefina, dia tertarik padanya. Pada akhirnya muncul niat jahat, melihat situasi yang sepi. Karena ketidakhadiran para pekerja di sana, dia menyerang dan mencoba untuk menodai Josefina. Tapi dia mendapat perlawanan yang kuat dari korban, yang membela diri mati-matian, penyerang, yang marah dan beringas dan kalap, karena perlawanan yang berani. Dia pun melukainya berulang kali, meskipun kondisi terluka parah Josefina tidak menyerah. Jose Garriga melihat Josefina sudah lumpuh dan tidak berdaya lagi. Ia pun lari keluar rumah. Sementara itu, Josefina menyeret dirinya sekuat tenaga. Dalam kondisi lemah, dia berusaha keluar dari sana. Tak lama kemudian pemilik rumah datang. Dan bertanya, siapakah yang melakukan orang luarkah ketika ditanya apakah itu Jose, gadis itu. Dalam keadaan sok, tidak bisa berbicara. Josefina hanya bisa mengangguk. Pemilik rumahnya dengan cepat memberi pertolongan pertama. Untuk menyelamatkan Josefina kemudian dia berlari keluar sambil berteriak minta tolong. Pekerja dan tetangga pun segera berdatangan. Selama tiga minggu Josefina berjuang untuk hidupnya dari ranjang rumah sakit dengan tekat yang sama seperti saat dia menghadapi penyerangnya. Ketika ditanya tentang dia, teguh dalam keyakinannya, dia menjawab dengan kata-kata Santa Maria Goretti. Saya memaafkan. Apakah kamu benar-benar memaafkannya, desak imam itu. Dan aku meminta perawan untuknya, dia menjawab dengan ekspresi malaikat. Para dokter kagum, makhluk ini telah dioperasi tanpa pembiusan dan lukanya dijahit tanpa mengeluh sedikitpun. Sungguh ajaib dia tidak merasakan kesakitan apapun. Pada tanggal 25 Desember 1952, Josefina menghembuskan nafas terakhirnya. Hari kelahiran Tuhan, keadilan ilahi turun tangan. Pengawal malaikat datang untuk mengambil jiwa gadis martir, yang telah memberikan nyawanya untuk mempertahankan kesuciannya. Kata El Kaso, meskipun para dokter di klinik San Josef telah melakukan beberapa operasi. Mereka tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Berita tersebut menimbulkan kegemparan sosial yang mendalam. Ditambah dengan tanggal terjadinya, banyak tetangga berkerumun untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada gadis yang terbaring di peti matinya. Dewan kota mengizinkan semua bisnis ditutup untuk menghadiri pemakaman. Karena mereka telah menerima banyak permintaan terkait hal ini, pemakaman dipimpin oleh Uskup Pembantu Fitch dan oleh Fikjen Keuskupan. Penduduk meneteskan air mata yang tulus saat prosesi pemakaman melewati jalan-jalan Manresa dan kemudian melalui Horta de Ivinho, tujuan akhir dari prosesi tersebut. Gadis-gadis dari aksi katolik, berpakaian untuk komuni pertama mereka, mengawal peti mati itu. Dia dimakamkan di pemakaman kecil di kampung halamannya di tengah kesunyian dan emosi yang mengesankan. Orang-orang memadati kuburan, di mana ada perwakilan yang datang secara tegas dari Barcelona dan Madrid untuk mengungkapkan belasungkawa dan kemarahan mereka atas kejahatan brutal tersebut. Setelah sekop terakhir para penggali kubur, suasana diresapi dengan sensasi bahwa sesuatu yang berbeda telah terjadi. Bahwa dia adalah seorang perawan yang masih hadir di antara mereka semua. Ribuan umat yang antusias segera mulai berduyun-duyun ke makamnya, meminta syafaatnya yang ajaib. Pada tahun 2005, 21 tahun kemudian, kasus beatifikasinya dibuka kembali di Istana Episkopal Vic. Uskup Roma Casanova memimpin tindakan tersebut dan Dr. Sylvia Monica Correal, postulator di Roma untuk proses tersebut. Turun tangan, diputuskan untuk melakukan pengumpulan kesaksian, untuk menyatakan bahwa keyakinan bahwa dia adalah seorang martir kemurnian dipertahankan, dan dilanjutkan dengan penggalian jenazahnya, yang telah dipindahkan ke gereja Horta, untuk menjamin bahwa mereka adalah milik gadis kecil itu. Pada pertengahan tahun 2006 keuskupan menyelesaikan kasus tersebut. Sejak itu, prelatus tersebut terus tertarik dengan hal itu dalam perjalanannya ke Roma, serta delegasi uskup untuk penyebab Los Santos, Vicensi Esmerats. Demikian kisah seorang Josefina Villaseca. Kisah yang tragis, seorang gadis muda yang mempertahankan kesuciannya, meskipun harus kehilangan nyawanya, dia dipanggil Maria Goretti dari Spanyol. Terima kasih sudah menonton, untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa, subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati, Amen.